Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Lagi marak tentang peretasan atau pembajakan akun WhatsApp oleh para penjahat. Nantinya, akun WhatsApp yang dibajak tersebut akan digunakan untuk menipu dengan modus meminjam uang dengan menggunakan nama kita tentunya. Nah, supaya akun WhatsApp kita tidak bisa diretas oleh orang lain, berikut saya bagikan beberapa tips buat kalian para pengguna WhatsApp dan semoga bisa bermanfaat. Selamat menyimak! Yang pertama adalah jangan membagikan kode verifikasi. Salah satu cara yang dilakukan oleh para pembajak adalah dengan mencoba login menggunakan nomor telepon kamu. Biasanya pada HP si korban akan ada nomor verifikasi yang dikirim oleh WhatsApp melalui SMS. Kemudian untuk mendapatkan kode verifikasi tersebut, si penjahat akan menghubungi korbannya melalui telepon, SMS, messenger, ataupun jejaring sosial lainnya. Biasanya dia akan mengaku sebagai teman, saudara, atasan, bahkan mengaku sebagai polisi. Nah, buat kalian yang mengalami hal ini, harus ingat, jangan pernah memberikan kode verifikasi tersebut ke orang lain, karena akibatnya bisa fatal. Kemudian tips yang kedua supaya akun WhatsApp kamu aman dari pembajakan adalah secara berkala memeriksa fitur WhatsApp web. Cara ini perlu dilakukan terutama buat kalian yang HPnya sering dipinjam oleh orang lain ya. Karena untuk membajak akun WhatsApp melalui WhatsApp web ini sangat mudah. Teman kamu yang berniat jahat cukup meminjam HP kamu. Lalu scan untuk mengaktifkan WhatsApp web. Berikutnya akun WhatsApp kamu sudah bisa digunakan di perangkat lain untuk berbagai tujuan. Minimal kalau dia nggak macem-macem, paling nggak mengetahui semua isi chat WhatsApp yang ada di HP kamu. Nah, buat kalian yang menemukan akun WhatsAppnya terhubung ke WhatsApp web, silakan keluar saja untuk mengamankan akun WhatsApp kamu supaya tidak disalahgunakan. Kemudian tips yang ketiga adalah mengaktifkan verifikasi dua langkah. Ketika seseorang berhasil mendapatkan kode verifikasi untuk mengaktifkan WhatsApp kamu, maka dia diharuskan untuk memasukkan kembali kode verifikasi yang kedua. Yang tentu saja ini yang tahu hanya pemilik aslinya ya. Dan untuk mengaktifkan fitur ini caranya sangat mudah. Pada aplikasi WhatsApp, kita klik titik tiga yang ada di atas sebelah kanan ini, lalu pilih setelan. Setelah itu, pilih lagi akun. Pilih lagi verifikasi dua langkah. Setelah itu, kita klik aktifkan. Selanjutnya sekarang kita buat pin untuk mengamankan akun WhatsApp kita, supaya nantinya jika perangkat kamu diaktifkan di HP lain, akan meminta kode ini. Kemudian masukkan lagi untuk konfirmasi pin. Berikutnya kita masukkan email pemulihan jika kita lupa pin. Saya masukkan untuk emailnya, lalu pilih lanjut. Kemudian konfirmasi lagi untuk alamat email. Setelah itu, simpan. Nah ini untuk email ini, jaga-jaga jika kita nanti lupa ya. Setelah itu, lalu pilih selesai. Ya, sudah aktif. Sekarang nomor kita sudah aman. Jadi jika orang lain berhasil meretas nomor kita dan mengaktifkan WhatsApp-nya, maka secara otomatis akan meminta kode yang tadi kita buat. Oke teman-teman, itu dia untuk tutorial singkat cara mengamankan akun WhatsApp supaya tidak diretas oleh orang lain. Semoga trik ini bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.